Hai balik lagi di ajus pagi super Sunday ini kita tadi pas pada saat iklan ngobrol-ngobrol sama mereka dan tahu masih pemirsa ternyata mereka ini yang geng ini mesempat menjadi perkusi bersama dengan 500 anggota perkusi lainnya di pembukaan pon wow keren banget saya bilang coba kayak mereka biar bisa ke Jepang jadi pembukaan pon ini udah pegang ternyata berat juga ini lho berat gak sih ya berat lho bisa coba-coba lihat ngadep belakang ngadep belakang nah tuh oh gitu jadi memang di sanggah di badan kita nah nah kalau misalnya latihan ini main pukul aja atau ada ketukannya ada teknik dasar yang harus dipelajari dulu gimana kalau teknik dasar-rasa boleh diajarin single stroke double stroke jadi sebenarnya kita itu basicnya harus drum dulu jadi setelah dari drum baru kita eksplor disini gitu Oh dari drum baru di eksplor disana saya anak benak bener banget reza anak ben bener gak bener gak kalau kalian ini punya basecamp gak sih tempat-tempat tertentu untuk latihan gitu dimana biasanya kalau basecamp sih di sirna gali jalan sirna gali Oh di jalan sirna gali Oh gitu nomor 15 tuh tapi kalau bisa teman-teman yang di sport seputaran Bandung mau ikut boleh gak sih Oh boleh banget itu kita buka kelas juga buat adik-adik yang SD SD juga yang kelas 1 SD ada yang ikut sama kita gitu dan dia baru join udah bisa main dimana aja gitu banyak ada juga iya saya nggak boleh gimana gimana caranya kalau teman-teman mau ikutan join caranya gimana datang aja ke sirna gali nomor 15 nanti ngobrol sama leader kita nanti disitu kita bisa dibantu ya Bagaimana caranya ada kayak sosial media mungkin Facebook Instagram kalau kita ada tatalu perkusi ada tatalu musik center juga dimana Instagram Instagram di Twitter juga ada oke kalau perkusin Instagram dan Twitter kalau mereka anak-anak sedihnya latihan saya juga ngomong saya mau juga latihan ya ajarin saya latihan ya kalau mereka lagi pada senang kita irigi dengan alat musik ini juga ini ya Nah ya ya boleh aja disayani gimana nih caranya ayo ya selamat menikmati Tepuk tangan dua-dua saya, lumayan enak, lumayan, lumayan. Tidak, kalau bisa tadi katanya butuh berbulan-bulan, Reza cuma butuh lima menit ya. Bukannya buat bisa, tapi buat jadi berantakan. Tapi lumayan pegel juga, lumayan capek juga ternyata. Kalau begitu saya serahkan aja yang ahlinya. Boleh, boleh, boleh dikembalikan boleh. Nah itu dia pemirsa, jadi bisa dilihat ini salah satu bisa dibilang kesenian baru, olahraga juga gitu ya. Dan kalau misalnya untuk Anda, teman-teman yang ada di Bandung bisa gabung mungkin kalau misalnya pengen punya kegiatan yang baru. Pastinya, nah kalau misalnya lagi-lagi ini latihan ini, ternyata kan melelahkan juga. Jadi memang harus fit stamina juga ya. Dan kalau kalian ini ada hari-hari tertentu gak sih yang rutin untuk latihan? Kalau rutinnya sih hari Selasa sama Kamis ya. Hari Selasa sama Kamis? Selasa sama Kamis. Setiap dari pagi sampai sore juga buka itu dia. Untuk kelas, kelas private-nya. Oh, jadi mereka buka kelas private dari pagi sampai sore gitu, So. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong prestasi, tadi udah ke Jepang. Selain kalau misalnya di dalam negeri begitu, kalian pernah perform di mana aja sih? Kalau di Indonesia? Oh, di Indonesia ya itu kemarin. Kita support pun, terus sering kita ke Jakarta juga. Di Jakarta. Terus ke Makassar pernah. Makassar. Wow. Nah, kalian kan ini kan alat musik yang mungkin banyak orang diabaikan orang sampah-sampah begitu. Respon dari orang-orang di sekitar seperti apa sih? Respon dari orang-orang sekitar, keluarga, teman-teman. Kok mau sih mainin alat musik dari sampah? Ini kan bekas gitu. Kok mau sih? Awalnya sih ada keraguan juga sih dari keluarga sama orang-orang terdekat. Ih, ngapain mainin alat sampah? Ya, makin kesini mereka makin... Iya, pengeliat prestasinya jadi support ya. Oke. Itu dia. Nah, sekali lagi dong, mention dong kalau di rumah warga Bandung, warga Ibu Kota Jakarta dan luar Indonesia yang mau nyumbang nih kalian nih. Nyumbang alat-alat musik yang mungkin tidak terpakai begitu di rumah ya. Bisa nyumbang kemana nih? Iya, ke Cirna kali itu. Kalau bisa sih, coba eksplor di rumah buat jadiin sampah-sampah sekitar tuh jadi alat musik. Insya Allah bermanfaat. Ya, itu dia. Daripada dibuang sembarangan. Betul. Tidak terpakai. Mendingan jadi satu hal yang berguna seperti ini. Itu dia. Nah, ngomong-ngomong masalah tidak berguna, ini tentunya kalau misalnya kalian perform yang paling sulit apa sih? Ini kan tidak semua pasti ada, pernah ada kompetiternya gak sih kalian ini? Kalau kompetiternya pasti ada ya di dunia musik pasti. Cuman, kita apa ya, paling sulit itu ya. Teatrical ya? Teatrical. Oh, teatrical ada juga kalian ya? Oke. Kita pernah sampai digantung-gantung di Rijing juga pernah. Pernah? Wow. Nah, pasti itu seru banget ya, nak. Iya. Sama keseruan yang satu ini, nak. Oke. Ada informasi Carvide di Ibu Kota Jakarta. Kita lihat sama-sama, ini dia. Silahkan. Baik, terima kasih Reza dan Nana dan selamat pagi untuk seluruh pemirsa I News TV. Dapat saya sampaikan bahwa suasana Carvide di Jakarta pagi ini khususnya di kawasan Bunderan HI Jakarta Pusat terpantau seperti biasa yaitu sangat ramai begitu dipadati para pengunjung. Di mana sejak pagi tadi, sepantauan kami ada banyak pengunjung yang melakukan aktivitas mulai dari berolahraga pagi bersama keluarga seperti lari santai, jalan santai, dan juga bersepeda. Selain itu, juga tadi sepantauan kami terdapat ribuan anak sekolah mulai dari anak sekolah dasar, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Dan ribuan anak sekolah ini bergabung untuk menggaungkan gerakan sekolah atau madrasah aman bencana. Di mana mereka bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya keselamatan serta dapat mengurangi resiko bencana bagi anak-anak sekolah. Tadi sepantauan kami juga bahwa banyak dari masyarakat yang menjajakan jajanannya begitu di sini. Sehingga banyak yang dapat menikmati sarapan pagi di sini bersama keluarga dan juga dari tadi sepantauan kami mereka melakukan aktivitas pagi hari ini di Car Free Day bersama keluarga. Ada yang mengajak anaknya mulai dari yang masih kecil hingga para dewasa yang menghabiskan waktu di Car Free Day pagi ini di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Dan tadi juga kami lihat bahwa selain banyak masyarakat yang berolahraga, terdapat banyak dari pihak kepolisian maupun Satpol PP yang membantu menjaga alur Car Free Day ini tetap selalu aman dan terkendali. Dan sampai saat ini kami dapat laporkan bahwa banyak dari masyarakat yang masih terus berolahraga pagi mengingat cuaca pagi ini yang cukup sejuk untuk melakukan aktivitasnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Adin Daratim. Di Jakarta. Daru juga terlihatin buka TNN ya. Daru banget pastinya. Dan sama keseruan kita juga di sini masih berlangsung. Betul lah. Teman-teman terima kasih ya. Nanti perform lagi ya. Tunjukin teater ikan-kelet seperti apa. Ya. Nanti kita nantikan nih. Pasti dong. Tapi usai judah berikut kita juga akan ngasih informasi menarik seputar yang ada di Dago, Bandung, Jawa Barat. Jadi entong kemana-mana Cicinwae. Di Ayus TV. Cicinwae diem aja dong artinya. Di Ayus TV. Di Ayus TV. Oke. Nanti kita balik lagi tetap di Ayus pagi. Super Sunday. Tata lo. Sampai jumpa di Ayus TV.